Terus dia, dia kan sampai ke restoran itu duluan kan, dia tanya ke mbaknya, terus mau pesan menu ini, ini tuh. Terus aku di kayak, disiapin tempat duduk duluan, sama dia dibersihin dulu, padahal gak harus gitu banget. Tapi kamu sama Ilyas ini cinta lokasi atau gimana sih sebenernya? Apa ya? Dibilang cinta lokasi gimana ya? Enggak juga sih, tapi kita emang deket banget sih, kita emang lagi deket, gara-gara kemarin kan kita satu judul barang kan yang di Megaseries itu. Terus karena sering ketemu kan setiap harinya kan, kemarin kan agak panjang juga, terus nanti bakal ketemu lagi season 2 lagi gitu kan. Apalagi kan lawan main aku tuh dia chemistry juga harus kan, jadi aku deket sama dia deket aja sih. Kenal dimana dulu? Kenal di lokasi atau kenal sebelumnya? Udah kenal? Aku tuh kenal Ilyas tuh langsung di lokasi sih, langsung di lokasi. Jadi kalo Ilyas itu kan dia tuh memang udah ngikutin Megaseries tuh dari episode awal kan, episode 1. Kalo aku tuh masuknya dari episode 11. Jadi aku tuh kayak pendatang gitu kan, di keluarga Megaseries. Jadi kayak awal aku dateng waktu mau episode 11 tuh. Terus ketemu dia, yaudah. Pertamanya kayak cuma malu-malu doang gitu kan. Kayak kenalan. Eh, Ilyas sana. Terus gitu. Terus akhirnya aku tau luar main aku dia. Dan ternyata panjang juga. Jadi kita memang harus deket. Tapi lama-lama deket, lama-lama deket. Siapa yang deketin duluan? Kamu apa dia? Kalo misalnya awal-awal. Kalo awal-awal banget. Sebelum baru-baru. Kan kita sempet tukeran Instagram gitu kan. Misalnya biar agak deket aja kan. Awal-awal tuh yang pertama deketin aku ya. Karena kan satu sisi aku juga baru di entertain gitu kan. Di dunia acting. Sedangkan Ilyas kan udah senior kan. Jadi dia pasti mainnya udah enak. Sedangkan aku juga butuh dia. Apalagi kan dia sebagai lawan main aku terus nih kan. Di setiap scene. Di Megaseries. Jadi aku yang deketin duluan. Aku ngajak ngobrol duluan gitu kan. Baiknya gimana. Bagus actingnya gimana. Terus akhirnya dia juga baik banget kan. Dia super hamah banget. Dia mau nanggepin. Dia mau ngajarin juga. Berarti kamu belajar acting sama dia? Iya. Ada sebagian belajar dari dia. Terus ada sebagian juga dari sutradara dan kakak-kakak yang ada di Megaseries. Yang nembak duluan siapa? Yang nembak duluan. Yang nyatain cinta gitu? Belum ada sih. Gak ada yang. Maksudnya gimana ya. Yang nyatain cinta. Kalo misalnya ngomong aku cinta kamu. Belum. Belum pernah ada. Tapi kalo misalnya. Kayak saling ngomong sejauh ini ya. Kayak aku nyaman nih sama kamu. Aku juga nyaman sama kamu. Yaudah kita jalanin aja. Gitu-gitu dong. Tapi Hana. Ini Ilyas ini yang keberapa? Cowok yang keberapa? Kenapa? Cowok yang keberapa? Cowok yang keberapa? Gak. Jadi kan aku tuh udah lama banget mungkin ya gak pacaran. Maksudnya temen-temen aku tuh juga. Sebenernya temen-temen aku tuh banyaknya cowok kan. Terus aku juga orangnya yang ya bodo amat lah gitu kan. Aku juga gak akan terpikirkan aku bakal jatuh cinta dengan siapa nanti di lokasi ini. Aku pun punya prinsip aku gak mau yang namanya cinta lokasi atau deket sama orang yang dari di lokasi kan. Karena biasanya aku berpikir itu cinta-cinta dia bersementara. Tapi selalu memilih, yaudah anaknya juga aku liat baik kok. Dia anaknya baik, diwasa. Dia bisa peran jadi orang yang deket sama aku juga. Dia bisa jadi kakakku juga. Bisa jadi lebih dari temen juga kayak gitu. Kita pernah ketemu sama keluarganya? Sama orang tuanya? Atau apa? Udah dikenalin? Kalau aku ketemu sama orang tuanya langsung tuh belum. Tapi kalau misalnya aku udah pernah video call, aku udah sering video call sama mamahnya, sama adiknya. Gimana respon keluarganya? Baik banget. Respon mamahnya juga baik banget. Mamahnya juga kayak ramah banget gitu kan. Mamahnya juga baik. Adik-adiknya juga baik gitu. Keseriusan seperti apa sih? Keserius gak sih kamu mau mau liat? Atau hanya di sini aja lokasi aja ya? Bisa deh ya. Dibilang serius, gimana ya? Mungkin kalau itu mengalir aja sekalang-kalang. Sesuai jangan apa. Yaudah pokoknya selalu kita jalanin aja di sini. Jalanin aja dulu ntar tuh seriusannya. Ntar kedepannya atau enggak. Kan itu enggak ada yang tahu kan. Jadi kita sekarang kayak ya udah enjoy aja. Kita kerja bareng-bareng. Kita nikmatin bujian kita. Saling support juga. Kita jalanin aja bareng-bareng. Di luar syuting kemana? Ngapain? Oh kemarin aku sempat sebelum aku ambil FTP ini. Aku sempat keluar juga sama Ilyas kok. Aku pernah main ke Bandung juga sama Ilyas kan. Sama adik juga. Terus kita jalan-jalan ke PIK. Itu sih kita sering nongkrong bareng kok. Ilyas itu tipe cowok romantis gak? Menurut kamu. Apa ya? Bukan romantis sih. Dia tuh kayaknya lebih yang humor segitu sih. Lebih yang humornya. Seru. Dia tuh seru banget. Karena kan aku orangnya gimana ya? Aku kan orangnya gak perempuan-perempuan banget. Maksudnya aku tuh gak yang kayak perempuan yang lebah, yang buffer, harus dikasih hal yang romantis kayak bunga, coklat, atau apapun itu. Aku gak, aku kayak orangnya yaudah kalau lu nyaman sama gue yaudah kita jalan aja gitu kan. Terus aku tuh kalau memilih aku mau deket sama orang itu tuh aku harus nyaman. Itu kan paling pertama kan. Nyaman. Dan nyaman aku tuh kayak gimana sih yang bisa ngelindungin aku, yang lebih dewasa juga dari aku. Terus yang dia tuh pikirannya tuh sejalan aja sama aku. Terus kadang Ilyas tuh kenapa aku bilang humoris? Karena dia tuh anaknya seru banget. Anaknya seru. Jadi misalnya aku bercanda ini nih. Dia ngerti bercandaan aku. Jadi kita sih udah sejalan pikiran gitu seru sih. Mungkin kamu kan punya apa, liat, liat sini dari wajahnya, dari apanya, sampai kamu. Kayaknya. Yang bikin aku kayak menyentuh banget gitu liat ya. Oke. Apa ya. Kadang kalau misalnya kita lagi makan berdua nih. Kita lagi makan berdua. Gimana ya, Ilyas humoris romantis sebenernya dia. Romantisnya tuh gini. Misalnya hal kecil. Turun dari mobil. Dia yang bukain gitu. Kayak gitu. Terus mau makan. Misalnya kita lagi mau ke tempat makan mana nih. Terus dia. Dia kan sampai ke restoran itu duluan kan. Dia nanya ke mbaknya. Terus mau makan menu ini, ini, ini tuh. Terus aku kayak disiapin tempat duduk duluan nih sama dia dibersih-bersihin dulu. Padahal gak harus gitu banget. Paling tempat udah bersih, dia bersih-bersihin dulu. Kayak gitu sih Ilyas romantis-romantisnya. Kadang aku mau melihat buka dia terus kayak perhatian dia. Jadi dia kan perhatian banget sama keluarga aku kan. Perhatian sama adik-adik aku juga. Kadang kan aku kalau jalan sama Ilyas juga kadang aku suka ngejak adik aku juga kan. Biar seru aja, biar rame. Terus Ilyas tuh yang bikin aku lulu banget tuh dia tuh perhatian itunya sih. Perhatian sama keluarga aku. Perhatian sama aku. Dia emang super duper perhatian banget anaknya gitu sih. Pernah minta kiss, apa yang kamu minta kiss? No. Gak ada, gak pernah gitu sih. Mungkin karena kita gimana ya? Mungkin karena kalau aku sama Ilyas tuh, tadi aku bilang aku sama Ilyas tuh bisa dijadikan kakak, bisa dijadikan temen, bisa jadi lebih temen. Jadi kalau misalnya pikiran-pikiran kayak gitu sih gak ada sih. Kita seru-seruan aja. Kayak jalan yaudah. Bercandaannya nyambut. Terus aku kan juga suka makan di sekolah makan. Kita suka kuliner-kuliner bareng gitu ketawa-ketawa gitu-gitu sih. Itu bercanda-bercanda yang gak jelas gitu. Pertama kenal, sempet gak gak bisa tidur? Apa yang bikin gak bisa tidur itu? Karena inget apa, Ilyas itu apa? Enggak sih, bukan yang gak bisa tidur sih. Cuman kalau misalnya lagi libur syuting nih, bukan pas awal aku gak bisa tidur pas ketemu dia. Enggak. Cuman pas kemarin emang lagi gak barengan syuting sama dia. Kayak gini kan aku lagi gak barengan syuting sama dia kan. Kadang tuh kayak, ih kangen juga ya gitu. Biasanya kan aku waktu di Megaseries kemarin tuh kan dilokasi kan sebanyak itu orang. Bangku aku tuh sambilnya tuh dempet-dempetan banget. Soalnya kan kita bercanda-bercanda mulu kan. Bercanda-bercanda mulu. Terus ngebahas next scene kayak gimana nih mau dibikin kayak gimana pokoknya gitu kan rasanya atau semuanya. Terus akhirnya terasa sekarang kayak aku shooting sendiri kayak sepi juga ya. Biasanya aku ada yang, walaupun dia suka jahilin aku kan kadang suka mainin rambut. Atau semuanya ngata-ngatain lah gitu kan. Kangen kayak gitu sih sebetulnya. Aku kayak gak ada orang terdekat aku. Biasanya kan orang paling terdekat aku sekarang tuh dia. Usianya berapa jauh sih? Dia berapa kamu berapa? Aku kan baru 18. Beda 9 tahun? 9 tahun. Tapi sebelumnya sama Ilyas ada kepikiran gak? Mungkin sama Billy, Ariel Noah, atau Rizky Bila atau siapa? Enggak pernah. Aku orangnya, apa ya? Aku orangnya terlalu, ah iya gak terlalu yang, aku harus sama si ini nih, artis ini, artis ini gitu gak pernah kayak gitu sih. Aku ya udah ya bodegangan aja. Kayak memilih pasangan pun aku sebenernya aku ya Allah, males banget gitu kan. Aku bilang kayak buat harus punya perasaan sama cowok ini gitu kan. Nanti aku berharap, nanti aku putus hati. Pokoknya kayak gitu aku gak mau. Cuman sikap cowok aku tuh gak tau nih kenapa aku bisa tiba-tiba dulu terus bisa suka sama Ilyas gitu. Aku gak ngerti sih. Tapi kepengen serius gak sama dia? Sampai ke pernikahan? Gimana ya? Gak tau ya? Gak tau, gue niat baik Ilyas aja. Iya, tapi enggak kamu nya dong. Kalau menurut kamu kepengen gak sampai ke pernikahan? Kamu tipikal pacaran kayak gimana sih kalau pas serius pacaran gak nyari-nyari apa gitu? Kalau mau ke jenjang yang serius, pasti semua orang mau dong ya. Tapi buat sekarang mungkin aku mau fokus sama karriaku dulu, tetep aku mau fokus, apalagi aku masih 18 tahun ya. Tapi kalau misalnya nanti umur 20 ke atas kayak 22, 23, 24, maksudnya aku udah mencapai target-target aku kan. Ya aku udah punya lah, udah tercukupi semuanya yang aku mau kan. Kenapa aku terjadi di dunia entertainment ini? Sudah tercukupi, terus kalau misalnya ada jodohnya juga ya udah siap, nikah muda esok. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. corelo gilらい kilis once kamu jatuh.